Dongeng Raja berkepala batu Karena kepalanya batu Ia tak tembus peluru Apalagi kata-katamu Segala kritik dan usulmu Runtuh jadi debu Lihatlah Matanya pun batu Telinganya batu Hidungnya batu Bibirnya batu Lidahnya batu Lehernya batu Dedanya batu Hatinya batu Jantungnya batu Perutnya batu Mudanya batu Padatnya batu Anudnya batu Matanya Menatap ke arahmu Tapi takkan tahu apa mau Telinganya terbuka ke arahmu Tapi takkan mendengar kata-katamu Ada kelaparan di depannya Ia sebut kekenyangan Ada tangis di belakangnya Ia sebut tawa riang Rakyat meminta keadilan Ia kirim pelor penindasan Lihatlah Bintangnya pun batu Kursinya batu Kata-katanya batu Tongkatnya batu Pistolnya batu Topinya batu Sepatunya batu Dengkulnya batu Jempolnya batu Tapi Kekuasaan yang ikut membatu Meruntuhkan sendiri Tata sang raja batu Dongeng raja kepala batu Ada dalam mimpi kurukmu 1998 Terima kasih Hidup korban Jangan diam Jangan diam Lawan Hidup korban Jangan diam Jangan diam Lawan Dan mereka Dengan arogan Mengesahkan undang-undang itu Kami berpikir Kaum akademisi Merasa Cukup itu Dia lakukan Sampai disitu Juga Tiba-tiba Undang-undang pemilu Melalui Melalui Tapi istana Yaitu Inisiatif Buru menolak Menolak undang-undang itu Bahkan sekali bersejumlah profesor terkemuka Yang mendapat penghargaan internasional Mengingatkan istana Mengingatkan istana dan DPR Agar tidak mengesahkan undang-undang itu Yang terjadi adalah Tidak didengar Tidak didengar Bahkan undang-undang itu disahkan secara buru-buru Jumlah pasannya berubah-rubah Diabaikan Diabaikan Para cendikiawan Banyak yang meneteskan air mata Ini ada apa di istana ini Ada apa di parlement kita Dan mereka dengan arogan mengesahkan undang-undang itu Kami berpikir Kauam akademisi Merasa Cukup itu dia lakukan sampai disitu juga Tiba-tiba Undang-undang pemilu Melalui judicial review ke MK Mau merubah pasal di dalam undang-undang Bukan demi demokrasi Tapi demi kekuasaan Demi putra makota Keluarlah putusan nomor 90 Tahun 2023 Semua kita protes Para profesor Demi si mahasiswa buru protes Jangan lakukan itu Tapi istana diam Lalu kemudian Putusan itu diterima bahkan didorong Karena putusan itu menjadi karpet merah Untuk putra makota Itu bentuk penghabian dan penghinaan Terhadap rakyat Yang menginginkan demokrasi kita berkualitas Teman-teman Alih hukum tata negara Berkomunikasi dengan kita semuanya Dan mereka juga meneteskan air mata Dengan Dengan banyak peristiwa ini Persoalan hasil manusia Yang menjadi persoalan panjang Sejak tahun 98 sampai sekarang Tidak pernah dituntaskan Lalu menciptakan luka-luka baru Dan kita juga masih ingat 2019 Juga ada kawan-kawan kita yang ditembak Mati Ada mahasiswa yang ditembak Ada di Haluuleo Di Kendari Dan Jakarta Dan seterusnya Jadi alih-alih Rejim ini Menuntaskan pelanggaran HAM Masa lalu Tapi Rejim ini Menciptakan pelanggaran HAM Pelanggar HAM baru Apa Kemudian data Yang bisa kita Kemukakan Faktanya Indeks demokrasi Kita Itu buruk Cacat Faktanya Indeks hak asasi manusia kita Rapotnya merah Bayangkan Di tengah situasi dunia Yang sudah modern Para pemikir politik Tidak menyangka Indeks demokrasi kita Sampai jeblok Skornya 3,2 Di tengah Munculnya generasi baru Yang mauritas menjadi Pemilih dalam proses elektoral Yang melek teknologi Yang mudah mengkritik Melalui media sosial Tapi justru Indeks hak asasi manusia kita Buruk 3,2 Ini bencana Karena itu Menurut saya Hari ini kita dipertontonkan Oleh sebuah Praktek demokrasi Yang Saya sebut sebagai Sedodemokrasi Demokrasi semu Yang hanya Mempertontonkan Sebuah proses Prosedural elektoral Yang berbiaya Sangat mahal Puluhan triliun rupiah Bahkan bisa Jadi kalau di total Bisa sampai ratusan triliun rupiah Tetapi Hasil proses elektoral itu Menunjukkan Adalah Hasil Yang justru Melegitimasi Membenarkan Bahwa Melanggar hak asasi manusia itu Boleh Bahkan bisa menjadi bagian penting dari kekuasaan Maka tidak ada kata lain Kecuali Lawan Hidup Lawan Saya kira itu Yang Bisa saya sampaikan Dalam kesempatan ini Mudah-mudahan Kita terus bersama-sama Mengingatkan Bahwa semangat kita Adalah semangat Substansial Semangat kita Semangat untuk Melamatkan Republik Dari bencana besar Bahwa Bapak Yang mungkin di luar sana Mengapa Kita Harus Melakukan ini Sebetulnya adalah Ini demi Republik Konsep negara Republik Ketika di awal kemerdekaan itu muncul Dengan spirit Respublika Itulah semangat Untuk melayani rakyat Respublika Melayani rakyat Melayani publik Mengapa para pendiri bangsa Bukan memilih jalan Monarki Tapi memilih jalan Republik Karena Substansi dari hadirnya Negara Republik Indonesia Adalah Melayani rakyat Melayani apa? Melayani kemanusiaan Melayani Kepentingan orang banyak Yang kita lakukan hari ini Sesungguhnya adalah Untuk menegaskan Kita ingin Betul-betul Negara ini Betul-betul Menjalankan Sebagai negara Republik Yang kemudian Menempatkan rakyat Sebagai subjek Bukan sebagai objek Saya kira itu Terima kasih Hidup Terima kasih Selamat Singgu depan kita akan Menyimak lagi Beberapa kuliah lainnya Kita kedatangan Kawan juga jauh dari Yogyakarta Siti Maulani Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jogja Siti mana Siti mana Tadi berdiri disini Sekarang pindah Silahkan Tepuk tangan Siti Baik Sebenarnya selamat sore Teman-teman dan saudara-saudara semua Yang konsisten Hingga hari ini Kita melawan disini Sebenarnya Hidup korban Jangan diam Hari ini Adalah puncak Dari matinya demokrasi Matinya keadilan Dan matinya penegakan hukum Karena tepat Satu hari yang lalu Komisi pemilihan umum Menetapkan presiden Dan wakil presiden terpilih Adalah mereka Yang merupakan Penjahat kemanusiaan Dan penikam mati Konstitusi hari ini Demokrasi bukan lagi Menjadi suatu alat Yang kemudian digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan rakyat Tetapi menjadi alat Untuk melanggengkan Kekuasaan para elit Politik yang tena etika Hari ini Teman-teman semua Kita konsisten melawan Konsisten melawan Para rezim Yang hari ini Bisa kita lihat Bahwa mereka adalah Orang-orang yang kemudian Menikam mati konstitusi Menikam mati Kebutuhan rakyat Menikam mati Hak dari rakyat hari ini Teman-teman kita juga dengar Ada wacana Di fungsi ABRI Ya dimana Wacana di fungsi ABRI ini Seolah menjadi hantu Yang kemudian menghantui Demokrasi Indonesia hari ini Kita sepakati bersama Bahwa wacana di fungsi ABRI Adalah bentuk dari Kemunduran demokrasi hari ini Pada masa Orde Baru Di fungsi ABRI merupakan Kekuatan yang tak tergoyahkan Ia merambah ke dalam Setiap aspek masyarakat Di fungsi ABRI ini Menjadi kekuatan yang kemudian Menjadi represi politik Sehingga teman-teman Wacana di fungsi ABRI ini Adalah bentuk dari Kemunduran demokrasi hari ini Kalau tadi ada yang menyatakan Demokrasi kita akan hancur Bisa kita pastikan bahwa hari ini Demokrasi telah hancur Sehancur-hancurnya Diinjak Seinjak Injaknya Bahwa demokrasi tidak lagi Menjadi alat pemenuhan Kebuta rakyat Tapi demokrasi yang digunakan Para elit politik Hanya untuk melanggarkan kekuasaannya Mereka tuna etika Mereka buta Mereka tuli terhadap Permasalahan-permasalahan Yang ada di Indonesia ini Kasus pelanggaran HAM Berat yang tidak tertuntaskan Sejak Presiden Jokowi Menyatakan bahwasannya Kejahatan pelanggaran HAM ini Memang terjadi pada tahun 2014 Ketika beliau akan naik Tapi pada faktanya hari ini Presiden Jokowi menjadi Salah satu orang yang kemudian Kemati konstitusi Sehingga Beliau tidak lagi mendengar Apa yang kemudian menjadi Permasalahan rakyat hari ini Pak Jokowi dan keluarga-keluarganya Hari ini melanggangkan kekuasaan Sehingga rasanya Republik Indonesia ini Menjadi kerajaan negara Oleh keluarga Jokowi hari ini Itulah teman-teman hari ini Bahwasannya permasalahan kita hari ini Kian pelik Permasalahan demokrasi hari ini Kian pelik Dan bisa kita pastikan Bukti perlawanan kita adalah Jangan mau menerima keputusan hari ini Bahwasannya kita niat melawan Dan kita konsisten untuk melawan Dari apa yang kemudian dilakukan Para elit politik yang tunah etika tersebut Sekian terima kasih Terima kasih Hidup korban Hidup korban Jangan diam Kita sama-sama ya Harus takut pada matahari Kenapa harus takut pada malam hari Dalam hati Dalam hati Dalam hati Usir segala ke dalamnya Ada satu teman dari Jauh sekali Jauh sekali dari Wawoni Akan Bertestimoni kepada kita Tentang Tambang-tambang di pulau-pulau kecil Saya persilakan Mana tadi Bung Willy Mana Jal Oke Atau sebelum itu Mari kita dengar dulu Satu puisi dari Boy William Silahkan Boy Kenal Boy William kan Nama saya Boy Miao Balo Dan saya Seniman Saya sudah beberapa kali Ikut aksi kamisan Tetapi Baru kali ini Saya akan membacakan Sebuah puisi Yang ditulis oleh Bapak Ahmadun Josier Panda Dan pertama kali Puisi ini Dibacakan pada Malam Renungan Untuk Palawan Reformasi Di Kampus Trisakti Pada tanggal 18 Mei 1998 Ini penting Kenapa penting Karena semalam KPU sudah menetapkan Raja Jokowi II Sebagai pengganti Dan Usulmu Untuk jadi debu Lihatlah Matanya pun batu Telinganya batu Hidungnya batu Bibirnya batu Lidahnya batu Lehernya batu Dadanya batu Hatinya batu Cantungnya batu Perutnya batu Mudanya batu Padatnya batu Anu 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 Jabatu Matanya Menatap Ke arahmu Tapi takkan Tahu Apa mau Telinganya Terbuka Ke arahmu Tapi Takkan Mendengar Kata-katamu Ada kelaparan Di depannya Ia sebut Kekenyangan Ada tangis Di belakangnya Ia sebut Tawa Riang Rakyat Meminta Keadilan Ia kirim Pelor Penindasan Lihatlah Bintangnya pun Batu Kursinya Batu Kata-katanya Batu Tongkatnya Batu Pistolnya Batu Topinya Batu Sepatunya Batu Dengkulnya Batu Jempelnya Batu Tapi Kekuasaan Yang ikut Membatu Meruntukkan Sendiri Tata Sang Raja Batu Dongeng Raja Kepala Batu Ada Dalam Mimpi Kurukmu 1998 Terima kasih Hidup Korban Jangan Diam Jangan Diam Lawan Hidup Korban Jangan Diam Jangan Diam Lawan Terima kasih Bung Boy Dan ini Teman kita Yang Dari jauh Tadi Bung Wilman Silahkan Selamat Selamat sore Kawan-kawan Tetap Sehat Tetap Buat Meski kita Adalah Bagian Daripada Korban Diberkenalkan Saya Wilman Saya Dari Pulau Sulawesi Sulawesi Tenggara Saya Hidup Di Sebuah Pulau Pulau Kecil Ada Suatu Ada Tragedi Di Tahun 2019 Yang Lalu Tepatnya Itu Di Apa Melakukan Protes Soal Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Undang-Undang KPK Tragedi Itu Menyisakan Suatu Luka Yang Sangat Membekas Yaitu Terbunuhnya Dua Kawan Kami Dari Mahasiswa Universitas Salu Leo Dia Adalah Randi Dan Yusuf Dan Yang Membunuh Itu Adalah Mereka Yang Didaulat Secara Konstitusi Yang Didaulat Gaskan Secara Undang-Undang Bahwa Mereka Melindungi Dan Mengayomi Masyarakat Yang Digaji Oleh Rakyat Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Rambut Dari Anak-anaknya Bahkan Kendaraannya Difasilitasi Oleh negara Melalui Uang-uang Rakyat Dan Sampai Detik Ini Sampai Hari Ini Negara Tidak Mampu Menjawab Tragedi Yang Begitu Menyakitkan Itu Tragedi Nyawa Kami Nyawa Kawan Kami Kemudian Negara Tidak Puas Atas Dua Nyawa Yang Melayang Di Ujung Pistol Mereka Kemudian Mereka Mencoba Mengunduli Pulau Konstitusi Yang Secara Undang-Undang Tidak Layak Untuk Kemudian Tambang Secara Industri Ekstratif Lalu Kemudian Mereka Memaksa Kami Untuk Berunding Di suatu Pengadilan Di suatu Mahkamah Yang Yaitu Mahkamah Konstitusi Tepatnya Tadi Kami hadiri Dan Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi Masih Berpihak Ke Masyarakat Wawoni Tetapi Saya Bilang Itu Bukan Kami Konstitusi Tetapi Itu Adalah Kemenangan Seluruh Rakyat Indonesia Yang Menjemput Paksa Keadilan Itu Jadi Satu Hal Yang Saya Sampaikan Kawan-kawan Tetap Berjuang Tetap Berhimpun Keadilan Itu Selalu Ada Mesti Kita Harus Jemput Mungkin Itu Dari Saya Saya Kembalikan Terima kasih Teman-teman Kita akan Segera Akhiri dulu Kamis yang ini Kita akan Datang lagi Kamis depan Dan seperti biasa Kita tutup Dengan doa Kawan kita Ini Gobanyu Akan Memimpin Doa kita Sore ini Silahkan Selamat Sore Bu Sumarsi Rekan-rekan Mahasiswa Para aktivis Kalian Mari kita Siapkan Hati kita Untuk Berdoa Izinkan Saya Untuk Memimpin Doa ini Secara Katolik Selamat Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Puji dan syukur Kami pengajaran Kepadamu Atas segala Pengertaanmu Pada hari ini Atas hari yang cerah Yang telah Kau negurahkan Kepada kami Terima kasih Karena Engkau Telah memperkenankan Kami untuk Berkumpul Di semia Tuhan Untuk Mengirukan Suara Suara Untuk Melawan Ketidakadilan Ya Tuhan Ya Tuhan Kami mohon Agar Engkau Senantiasa Mengertai kami Mengertai langkah kami Perjuangan kami Untuk Membela Teman-teman kami Keluarga kami Orang-orang Terdekat Yang selama ini Menjadi korban Hak asasi manusia Ya Tuhan Kami mohon Agar Engkau Terus mengorbankan Semangat Dalam hati kami Supaya tidak Lelah dan Jemuh-jemuhnya Memperjuangkan Apa yang benar Apa yang adil Di matamu Ya Tuhan Semoga juga Kelak Atau mungkin Para pemimpin negeri ini Sekarang ini juga Terbuka Mata Pikiran Dan telinga Sehingga mereka Mendengarkan Apa yang kami serukan Sehingga mereka Mengepentingkan Apa yang menjadi Kebaikan bersama Rakyatnya Daripada Kepentingan diri Mereka sendiri Ya Tuhan Ya Tuhan Semoga Di kamisan Yang akan datang Berikutnya Dan terus menerus Kami semakin berani Tidak gentar Tidak takut Untuk terus Memperjuangkan Apa yang benar Dan semoga Segala yang kami Usahakan ini Ya Tuhan Tidaklah sia-sia Kami mohon Pertolonganmu Kami mohon Berkatmu Kami mohon Rahmatmu Ya Tuhan Pada sore hari ini Kami akan kembali Menjalani aktivitas Kami masing-masing Sertailah kami Lindungilah kami Agar kami dapat Kembali pulang ke rumah Bertemu dengan keluarga Sanak saudara Dengan sehat Walafiat Tanpa kekurangan Satu apapun Dan semoga Apa yang kami Lakukan ke depannya Selalu berkenan Di matamu Dan selalu Menjadi perpanjangan Tanganmu Bagi orang-orang Di sekitar kami Namamu kami puji Kini dan sepanjang Segala masa Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan orang kudus Amin Terima kasih Terima kasih Bung Inigo Bayu Dan Teman-teman sekalian Dengan demikian Kita akhiri dulu Kamisan kita Selamat kembali Ke tempat masing-masing Gue berdoa ya Hidup teman Jangan diam Jangan diam Sampai jumpa Oh iya teman-teman Mungkin Kita bisa berdiri Sama-sama Di Membelakangi istana Kita akan Berfoto Bersama Silahkan bikin Tiga atau Empat Baris Dan Payungnya Tolong dikumpulkan juga Di sudut kiri Di dekat Kon yang merah itu Mari Yang duduk disana Silahkan Mari berfoto Cek Silahkan kawan-kawan Di belakang Sepanduk Jangan terlalu lebar Kanan-kirinya Supaya masuk frame Semua Silahkan Baik Lebih rapat lagi Silahkan Di Itu bisa Empat lapis Ya Lebih rapat lagi Biar kita Ya biar kita Dapet aja Mari siap Foto dulu ya Abis itu video Tiga Dua Satu Ambil Tengah Semua Tiga Dua Satu Sekali lagi Tengah Tiga Dua Satu Mari kita ambil Videonya Kawan-kawan Hidup korban Hidup korban Hidup korban Terima kasih Tengah 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 Terima kasih.